Pendekar gelandangan jilid 12. Sekalipun harus mati, rasanya juga tak menjadi soal. Pelan-pelan perempuan itu mendongakan kepalanya dan memandang ke arahnya dengan terpesona, kemudian disiknya, Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan dalam hatimu kau tahu ya, kau hendak menyuruhku untuk membubarkan Tian Chun, membawa kembali bocah itu dan melewatkan penghidupan yang tenang dan tenteram selama beberapa tahun ia memang telah menebak tepat apa yang dipikirkan Chia Xiaohang kini. Sekalipun dia adalah seorang gelandangan, dalam nadinya mengalir darah seorang petualang, tapi dia pun mempunyai saat-saat bosan dan kesal. Terutama dikala ia sadar dari mabuknya di tengah malam yang hening terbayang kembali kekasih hatinya, siapakah yang dapat menanggung derita dan kesepian seperti itu. Pelan-pelan perempuan itu menggenggam tangannya, kemudian bertanya lagi, tahukah kau, apa yang sedang kupikirkan sekarang tentu saja dia tak tahu, hati perempuan memang sukar diduga, apalagi dia adalah perempuan semacam ini. Tiba-tiba perempuan itu kembali tertawa, suara tertawanya aneh sekali. Aku sedang berpikir, jangan-jangan kau memang benar-benar seorang dungu-seorang dungu, Chia Xiaohang tidak mengerti. Tahukah kau, Tian Chun adalah suatu organisasi maha besar yang telah menyita banyak tenaga, pikiran dan keringatku untuk membangunnya. Kenapa aku mesti memusnahkannya dengan begitu saja tanpa suatu hasil apapun yang berhasilku dapat? Kalau toh kau sudah tidak maui bocah itu lagi, kenapa aku mesti membawanya datang untuk diberikan kepadamu? Chia Xiaohang merasakan hatinya seperti terjatuh ke dalam jurang, sekujur badannya menjadi dingin dan kaku, hawa dingin yang menusuk tulang serasa muncul dari dasar telapak kakinya dan menyusup naik hingga ke atas kepalanya. Menyaksikan mimik wajahnya itu, gelap tertawa buyung Ciuti semakin keras dan makin menggila. Ha-a-ah, 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 paling tidak kau pun mesti berpikir, apa kedudukanku sekarang? Apapula jabatanku kini? Masakah aku kesudian untuk menanakan nasi dan mencucikan pakaian bagimu? Ia masih saja tertawa tiada hentinya. Ha-a-ah, 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 sekarang ternyata kau suruh aku melakukan pekerjaan semacam ini, kalau kau bukan seorang yang dungu, lantas siapakah yang dungu? Benarkah Chia Xiaohang adalah seorang dungu? Sejak berusia 5 tahun ia mulai belajar pedang, berusia 6 tahun mulai mengupas inti sari dari ilmu pedang, umur 7 tahun dapat menghapalkan bacaan dan syair jamantong di luar kepala, padahal anak-anak lain yang sebaya dengannya masih belum bisa memakai celana sendiri. Akan tetapi di hadapan buyung ciuti sekarang, ia berubah menjadi seakan-akan seorang dungu yang 100% orisinil. Pelan-pelan Chia Xiaohang bangkit berdiri, setelah memandang sekejap ke arahnya ia bertanya, Sudah selesaikan perkataanmu itu kalau sudah selesai lantas kenapa? Apakah kau hendak membinasakan diriku? Tiba-tiba suara tertawanya berubah menjadi isak tangis, sambil menangis terseduh-seduh serunya, Baik, baiklah, bunuhlah aku. Jika begini sikapmu kepada aku, bunuh saja diriku sekarang juga, sebab bagaimanapun juga aku pun sudah tak ingin hidup lagi. Lagi tangisannya menyedihkan sekali, tapi wajahnya sedikit pun tidak menampilkan rasa sedih barang sedikit pun, mendadak ia merendahkan suaranya dan berbisik, Terlalu banyak perempuan yang menyukaimu, aku tahu lambat laun kau tentu melupakan diriku, sebab itu setiap lewat beberapa tahun aku harus baik-baik mereparasikan dirimu, agar selama hidup kau tak akan melupakan diriku lagi selesai mengucapkan beberapa patah kata itu, suara tangisannya makin diperkeras, tiba-tiba ia menempeleng muka sendiri sekeras-kerasnya hingga sembap merah dan membengkak besar, lalu teriaknya lagi keras-keras. Kenapa kau tidak sekalian membinasakan diriku? Kenapa kau memukuli aku hingga menjadi begini rupa? Buat apa kau menyiksa diriku terus-menerus sambil menutupi muka sendiri dan menangis terseduh-seduh, ia lari turun dari bukit tersebut, seakan-akan Chia Xiaohang benar-benar sedang mengejarnya sambil memukuli tubuhnya. Padahal seujung jarit pun Chia Xiaohang tidak menyentuh tubuhnya, tapi saat itulah tiba-tiba dari bawah bukit sana telah muncul beberapa sosok bayangan manusia. Seorang nyonya berwajah anggun yang berada di paling depan segera menyongsong kedatangannya dan memeluk perempuan itu ke dalam rangkulannya. Di belakang perempuan anggun itu mengikuti tiga orang manusia, yang seorang adalah kakek yang rambutnya telah beruban semua, tetapi langkah kakinya masih tegap dan gagah, pinggangnya lurus seperti batang pip, di tangannya membawa sebuah kantong yang terbuat dari kain kuning. Di belakang kakek itu adalah seorang laki-laki yang telah tua rengka meski usianya di antara setengah umur, mukanya kotor dan dekil oleh debu, rupanya baru saja melakukan perjalanan jauh. Sedangkan orang yang berjalan di paling belakang adalah seorang nona kecil yang bertubuh ramping, sambil berjalan diam-diam ia memesut air matanya. Hampir saja Xia Xiaohang tak dapat mengendalikan perasaannya untuk berteriak keras. Si boneka nona cilik yang berjalan di paling belakang itu ternyata memang betul-betul adalah si boneka yang selama ini keselamatan jiwanya selalu dikhawatirkan. Tapi ia tidak berteriak memanggilnya, sebab tiga orang lainnya juga dikenali olehnya, bahkan perkenalan mereka telah berlangsung sangat lama sekali. Kakek berambut putih yang masih tampak kekar dan gagah itu adalah M.K. Utio, pamannya yang bernama Hoa Sao Kun. 20 tahun berselang, Yew Siu Kiam Hek Hoa Sao Kun berhasil merobohkan delapan jagoan paling tangguh dari partai Tiam Cong dan Butong tanpa pernah menderita kalah barang sekalipun. Pamarnya menjadi lebih tersohor setelah ia kawin dengan seorang adik misan dari ketua Sin Kiam San Cheng generasi yang lalu Chiang Go Chu. Adik misannya itu bernama Hui Hang Li Kiam Kek, jago pedang perempuan burung hang terbang, Chiang Hang Hang. Sejak perkawinan itu, ilmu pedang naga dan burung hang mereka bersatu padu dan tak pernah menjumpai seorang musuh pun yang sanggup merobohkan mereka, semua orang persilatan. Siapa tahu pada saat itulah di luar dugaan ia telah menderita kekalahan total di tangan seorang bocah ingusan yang baru berusia 10 tahun dan kebetulan sekali bocah yang merobohkannya itu tak lain adalah Chia Xiao Hong. Perempuan berwajah anggun yang sedang memeluk buyung Chiuti dalam rangkulannya itu tak lain adalah kokoh, bibinya Chia Hong Hang. Laki-laki gemuk bengkak berusia setengah umur itu pun dari marga Chia juga, dia masih famili jauhnya dan lagi sejak kecil ia telah bermain dengan orang ini. Sewaktu masih kecil dulu, seringkali ia ngeloyor ke rumah makan di pantai telaga sana untuk minum arak. Laki-laki gemuk berusia setengah umur itu bukan lain adalah Chia Chiang Kuei dari warung arak itu. Tapi mengapa mereka bisa sampai di situ? Kenapa si boneka bisa melakukan perjalanan bersama mereka? Chia Xiao Hong merasa tak habis mengerti, dia pun tak dapat menduganya, apa yang dipikirkan sekarang hanyalah berusaha untuk kabur sejauh-jauhnya dari sana, dan jangan sampai ketahuan oleh mereka semua. Sayang sekali mereka telah melihat kehadirannya di sana. Hoa Sao Kun sedang memandang keadaannya sambil tertawa dingin, sedang si boneka sedang memandang ke arahnya sambil mengucurkan air mata. Chia Chiang Kuei dengan nafas ngos-ngosan sedang merangkak naik ke atas bukit, begitu sampai di hadapan Chia Xiao Hong, ia lantas membungkukan badan dan memberi hormat. Sapanya sambil tertawa, Sam Xiaoya, sudah lama tak berjumpa, baik-baikahkah selama ini? Chia Xiao Hong sesungguhnya hidup dalam keadaan tak berbaik, tapi terhadap orang baik yang secara diam-diam memberikan sedikit arak kepadanya semenjak ia berusia 8-9 tahun ini, mau tak mau dia mesti tertawa juga, kemudian balik bertanya, kenapa kau bisa sampai di sini? Chia Chiang Kuei tak pandai berbohong, terpaksa dia harus berbicara terus terang, nona buyung yang mengajak kami semua datang kemari, mau apa dia undang kalian datang kemari? Chia Chiang Kuei agak ragu-ragu, dia tak tahu untuk menjawab pertanyaannya kali ini, dia mesti berbicara sejujurnya atau tidak. Untunglah sambil tertawa dingin Chia Hong-hang telah berseru, mau apa lagi? Kami datang untuk menyaksikan perbuatan bagus yang sedang kau lakukan. Chia Chiang Kuei agak menutup mulutnya rapat-rapat. Dia tahu bibinya ini bukan cuma wataknya tak berbaik, kesan terhadapnya pun kurang baik sebab tak seorang perempuampun di dunia ini yang senang menyaksikan suaminya dikalahkan, walaupun orang itu adalah keponakannya sendiri ataupun bukan. Sayang, bibi tetap adalah bibi, peduli bagaimanapun kesannya kepadamu, ia sama saja adalah bibimu. Walaupun ia telah menutup mulutnya, tapi Chia Hong-hang tak mau melepaskannya dengan begitu saja. Sungguh tak ku sangka kalau Chia kita bisa muncul seorang manusia semacam kau, demikian ia memaki, bukan saja pandai mempermainkan perempuan, bahkan anak sendiri pun sudah tak mau lalu sambil menuding bekas-bekas jari tangan di atas wajah buyung Chiuti. Ia berkata lebih lanjut, kau sudah menipunya dua kali, meninggalkannya dua kali, tapi ia masih mencintaimu dengan sepenuh hati, kenapa kau memukulnya pula sehingga menjadi begini rupa dia, dia, tidak. Air matah bercucuran membasahi seluruh wajah buyung Chiuti. Kau tak usah banyak bicara, tukas Chia Hong-hang dengan marah, semua pembicaraan kalian dalam rumah penginapan kecil itu telah kami dengar semua dengan amat jelasnya, kalau toh sepatah kata pun ia tak berani menyangkal, mengapa kau harus membantunya untuk menghilangkan dosa-dosanya itu, lalu setelah berhenti sebentar ia bertanya lagi, Chiaki yang kue, apakah semua pembicaraan tersebut telah kau dengar pula dengan jelas benar, Chiaki yang kue manggut-manggut. Kau suka mempermainkan perempuan bagi kami, bukan urusan, kami pun enggan untuk mencarinya, tapi nona buyung mempunyai hubungan yang luar biasa dengan keluarga Chia kami. Sekalipun kau sudah tak mau anakmu lagi, kami keluarga Chia mau tak mau harus mengakuinya sebagai cucu kami, lebih-lebih terhadap menantu kita ini. Chia Siah Hong tidak bersuara, bibirnya sedang bergetar keras menahan emosi. Sekarang, ia telah memahami semua intrik dan rencana busuk yang telah diatur buyung Chia Ti. Rupanya sengaja ia mengundang datang orang-orang itu dan mengaturnya untuk bersembunyi di sekitar rumah penginapan kecil itu, kemudian sengaja mengucapkan kata-kata itu agar bisa mereka dengar, agar di kemudian hari ia tak dapat menyangkalnya lagi sekalipun ingin menyangkalnya. Kini ia sudah merupakan pemilik dari perkampungan keluarga buyung di wilayah Kang Lam dan ketua Tian Chun, jelas perempuan itu belum puas, ia masih merencanakan terus untuk merampas pula perkampungan Sien Kiam San Cheng yang tersohor itu. Jikalau pihak keluarga Chia telah mengakui mereka ibu dan anak, tentu saja secara otomatis ia akan menjadi nyonya ketua perkampungan Sien Kiam San Cheng, itu berarti perkampungan itu cepat atau lambat akan terjatuh ke tangannya. Apalagi yang hendak kau tanyakan, Chia Hang Hang kembali bertanya. Chia Siaw Hang tidak menjawab, walaupun semua kejadian telah terpikir olehnya, namun sepatah kata pun ia tidak berbicara. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, apakah peraturan pertama dari keluarga Chia kita? teriak Chia Hang Hang. Paras muka Chia Siaw Hang belum sempat berubah, air muka Chia Chiang Kue telah berubah hebat. Dia pun mengetahui akan peraturan rumah tangga dari keluarga Chia, peraturan pertama menyebutkan tentang soal berzinah, barang siapa berani berzinah dengan istri orang atau memperkosa anak gadis orang lain, maka dia akan dijatuhi hukuman penggal sepasang kakinya. Chia Hang Hang tertawa dingin, katanya, sekarang kau telah melanggar peraturan yang pertama dari undang-undang rumah tangga kita, kendatipun to aku akan membelamu, aku tetap tak akan mengampuni birimu. Tangannya segera diulapkan, dari bawah bukit segera muncul seorang bocah cilik yang mempersembahkan sebilah pedang. Ketika pedang itu diloloskan dari sarungnya, hawa dingin yang merasuk tulang segera menyebar keempat penjuru. Kembali Chia Hang Hang berkata dengan suara keras, sekarang juga aku akan melaksanakan hukuman bagi keluarga Chia kita, kenapa kau masih belum juga berlutut untuk menerima hukuman? Bapak 16. Senjata dalam buntalan. Chia Syaung Hang tidak berlutut. Sambil tertawa dingin Chia Hang Hang berseru kembali, bukti dan saksi semua telah hadir di depan mata, apakah kau masih belum mengaku salah? Apakah kau hendak melanggar undang-undang rumah tangga? Perempuan itu tahu belum pernah ada orang yang berani menentang undang-undang rumah tangga. Barang siapa menentang peraturan rumah tangga maka ia akan dicemohoh dan dihina oleh setiap umat persilatan yang ada dalam dunia. Kini di dalam genggamannya bukan cuma ada sebilah pedang melainkan masih ada seutas tali pula, seutas tali yang dibuat dari pelbagai peraturan umat persilatan yang sudah turun-temurun selama ratusan tahun lamanya dan tali itu jelas telah membelenggu Chia Syaung Hang kencang-kencang. Siapa tahu Chia Syaung Hang justru tak mau tunduk. Paras muka Chia Hang Hang berubah hebat. Sesungguhnya dia adalah seorang perempuan yang beruntung, bukan saja memiliki keluarga yang baik, dia pun mempunyai suami yang baik, tidak banyak jago persilatan yang berani pandang enteng dirinya. Oleh sebab itulah dia angkuh, sombong dan selalu berwataknya besar, selamanya tak pernah ia pandang sebelah matuk kepada orang lain. Apa yang dipikirkan segera akan dialaksanakan, pedangnya segera digetarkan dan siap melancarkan serangan. Akan tetapi tak pernah ia sangka, Chia Chiang kue yang selalu terengah-engah dan gerak-geriknya selalu lamban itu mendadak menjadi cepat sekali, tahu-tahu ia sudah berada di hadapannya sambil tertawa paksa. Hoa Hu Jin, harap jangan gusar dulu, katanya. Apa yang hendak kau lakukan, Hardi Chia Hang Hang? Aku rasa mungkin juga Sam Sauya mempunyai kesulitan yang tak dapat diterangkan kepada orang lain, sekalipun Hoa Hu Jin hendak menghukumnya dengan mempergunakan peraturan rumah tangga, paling tidak kau harus membicarakan dahulu persoalan ini dengan Lord Taya Chia Hang Hang segera tertawa dingin, tiada hentinya. Hehehe, 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 kau selalu membahasakan aku sebagai Hoa Hu Jin, apakah kau sedang memperingatkanku bahwa aku sudah bukan anggota keluarga Chia lagi? Tentu saja memang begitulah maksud dari Chia Chiang kue, cuma ia tak berani mengakuinya secara berterus terang, kepalanya segera digelengkan berulang kali. Hamba tidak berani. Hamba tidak berani HMMM. Sekalipun aku sudah bukan anggota keluarga Chia lagi, pedang ini masih merupakan pedang dari keluarga Chia. Pedangnya segera digetarkan dan tentaknya keras-keras. Pedang inilah peraturan rumah tangga. Keucapan dari Hoa Hu Jin memang ada betulnya juga, hanya ada satu hal yang tidak si Ho Jin pahami dalam hal mana Chia Chiang kue masih saja tersenyum di kulung. Katanya, aku tidak habis mengerti kenapa peraturan rumah tangga dari keluarga Chia dapat sampai terjatuh ke tangan keluarga Hoa Paras Muka Chia Hang Hang kembali berubah hebat. Lalu dengan gusar teriaknya, sungguh besar amatnya Limu, berani bersikap begitu kurang ajar kepada nyonya besar. Hamba tidak berani ketika ketiga patah kata itu meluncur keluar dari mulutnya, tiba-tiba tangan kirinya mencengkeram tangan Chia Hang Hang, lalu tangan kanannya menumbuk dan menyambar, tau-tau pedang yang berada di tangan Chia Hang. Hang itu sudah berpindah tangan dan ia segera mundur sejauh tiga kaki dari posisi semula. Jurus serangan itu dipergunakan dengan amat sederhana, bersih, cepat dan tepat, perubahan gerakan yang terkandung di dalamnya amat sulit dilukiskan dengan kata-kata. Ketika Chia Siang Hang merampas pedang milik Liu Kok Tiok tempoh hari, jurus serangan inilah yang telah dipergunakan. Sekujur badan Chia Hang Hang telah menjadi kaku, saking gusarnya air mukanya itu berubah menjadi hijau membesi, teriaknya, dari mana kau pelajari jurus serangan itu sambil tertawa liris sahut Chia Chiang Kwe, kalau Hoa Huji masih kenal dengan jurus serangan ini, hal tersebut lebih baik lagi pelan-pelan ia melanjutkan, jurus serangan itu diwariskan langsung dari loyacu kepadaku, dia orang tua berulang kali memesan kepadaku agar setelah mempelajari jurus ini, janganlah dipergunakan secara sembarangan, tapi bila melihat ada pedang keluarga Chia berada di tangan orang dari marga lain, maka kau harus pergunakan jurus ini untuk merampasnya kembali setelah tertawa ia menambahkan lebih jauh, apa yang telah dipesan oleh loya. Chia sudah barang tentu tak berani ku ingkari saking jengkelnya Chia Hong Hong sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun, manik-manik dan mainan yang dikenakan di atas kepalanya bergoyang tiada hentinya hingga menimbulkan suara yang amat ngering. Dia pun tahu bahwa jurus serangan ini memang benar-benar merupakan jurus simpanan dari keluarga Chia, lagi pula selamanya hanya diwariskan kepada anak lelaki dan tidak diwariskan kepada menantu laki-laki, diwariskan kepada menantu perempuan dan tidak diwariskan kepada anak perempuan. Pedangnya berhasil dirampas orang dalam sekejap mata, hal ini disebabkan dia sendiri pun tidak memahami inti sari dari rahasia jurus serangan tersebut. Tiba-tiba Hoa Shao Kun menegur, apa hubunganmu dengan keluarga Chia walaupun orang itu berperawakan tinggi besar dan tampaknya seram, tapi caranya berbicara ternyata lemah lembut dan lirih sekali. Sesungguhnya ia tidak bertampang semacam ini, sejak kalah di ujung pedang Sam Shao Ya, selama banyak tahun ini rupanya ia tekun berlatih diri terus-menerus sehingga tenaga dalamnya benar-benar sudah mencapai kesempurnaan, itu pula sebabnya dia selalu dapat mengendalikan diri. Kalau dihitung-hitung, sebenarnya Xiao Jin tak lebih hanya seorang keponakan jauh dari Lotaya, sahut Chia Chiang Kue. Kau tahu pedang apakah itu pedang ini adalah salah satu dari empat bilah pedang mestika yang ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga Chia Chahaya pedang berkelebat lewat, hawa pedang segera memancar keempat penjuru. Pedang bagus, Hoa Shao Kun segera berseru sambil menghela nafas panjang. Ya, ini memang sebilah pedang yang bagus sekali apakah kau pantas atau berhak untuk mempergunakan pedang mestika ini tidak pantas kenapa kau tidak menyerahkan saja pedang ini kepada Sam Shao Ya Mu itu ya, Xiao Jin memang ada maksud untuk berbuat demikian. Ia memang berbicara sesungguhnya, semenjak tadi sudah timbul maksudnya untuk melakukan hal tersebut, cuma saja ia tidak mengerti apa maksud Hoa Shao Kun berkata demikian. Tapi ia dapat melihat bahwa Xiao Hong telah memahami maksud suaminya. Mereka adalah suami istri yang telah menanggung derita bersama, sudah hampir 20 tahun lamanya mereka hidup bersama, sekarang suaminya hendak menyuruh orang untuk menyerahkan pedang yang seharusnya menjadi miliknya itu kepada orang lain, tapi ia sama sekali tidak menampilkan rasa gusar atau mendongkol sebaliknya justru terpancar sinar khawatir dan kelembutan yang hangat. Karena hanya dia seorang yang mengerti maksudnya, dan dia pun tahu bahwa istrinya mengerti. Bab 17. Beradu Kepandaian Kini pedang itu sudah berada di tangan Chia Xiao Hong. Tapi mereka berdua tak seorang pun yang berpaling untuk memandang lagi barang sekejap pun. Mereka hanya saling berpandangan dengan mulut membungkam. Entah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba Hoa Shao Kun berkata, 5 beberapa hari lagi adalah bulan 11 tanggal 15, ya, agaknya masih ada 8 hari lagi, Chia Hong Hong membenarkan Samlil mengangguk. Sampai hari itu, maka kau kawin denganku sudah genap 20 tahun lamanya ya, aku masih ingat sejak kecil aku telah bersumpah, sebelum menjadi tenar aku tak akan kawin aku mengerti aku menjadi tenar setelah berusia 40 tahun. Ketika menikah denganmu, usiaku menjadi 20 tahun lebih tua daripada usiamu waktu itu Chia Hong Hong segera tertawa. Sampai sekarang kau toh masih berusia 20 tahun lebih tua daripadaku, katanya. Di tempat itu, bukan cuma ada mereka berdua saja, tapi secara tiba-tiba kedua orang itu telah membicarakan tentang persoalan pribadi mereka berdua. Suara mereka begitu lembut dan halus, mimik wajahnya pun kelihatan aneh sekali, bahkan sewaktu tertawa pun tampak sekali tertawanya sangat aneh. Dalam 20 tahun ini, hanya kau seorang yang tahu penghidupan macam apakah yang telah ku jalani selama ini aku tahu. Kau, kau selalu merasa telah berbuat salah kepada diriku karena aku kalah. Aku sudah bukan hoasau kun ketika mengawini dirimu tempoh dulu walau kemanapun juga aku sudah tak punya muka untuk menampilkan diri lagi, tapi kau, ia maju ke depan dan menggenggam tangan istrinya erat-erat, terusnya lebih jauh. Kau belum pernah mengerutu kepadaku, selalu menerima tabiat anehku dengan penuh kerelaan. Tanpa kau, mungkin aku sudah mampus kenapa aku mesti mengerutu kepadamu selama 20 tahun ini, bila ku bangun setiap hari, aku dapat menyaksikan kau berbaring di sampingku. Bagi seorang perempuan, masih ada rejeki apalagi yang melebih keadaan semacam itu tapi sekarang aku sudah tua, siapa tahu ketika suatu pagi kau bangun dari tidurmu, tahu-tahu kau jumpai aku sudah pergi meninggalkan dirimu tetapi, hoasau kun tidak membiarkan ia melanjutkan kata-katanya, dengan cepat ia menukas, setiap orang, cepat atau lambat, pasti akan mengalami keadaan seperti itu, selamanya akan memandang tawar terhadap kejadian semacam ini, tapi aku tak akan membiarkan orang berkata bahwa kau nai-nai dari keluarga Chia telah kawin dengan seorang suami yang tak berguna, tak becus. Aku harus membuktikan ketidak becusanku di depan orang lain ya, aku mengerti hoasau ya menggenggam tangannya lebih kencang. Kau sungguh-sungguh telah mengerti, bisiknya. Chia hang-hang mengangguk, air matanya telah jatuh bercucuran membasai pipinya. Hoasau kun menghembuskan napas panjang. Terima kasih, kembali bisiknya. Terima kasih. Itulah dua patah kata yang sederhana tapi mengandung maksud yang dalam. Pada saat semacam ini, di balik ucapan yang sederhana itu justru tersembunyi suatu luapan perasaan cinta, luapan perasaan haru dan rasa sayang yang tak terlukiskan besarnya. Air matusi boneka telah membasai seluruh hujung bajunya. Sekarang bahkan dia sendiri pun telah memahami maksudnya, bahkan dia pun tak tega untuk bersedih hati bagi mereka berdua. Hoasau kun telah duduk di atas rumput. Rumput-rumput itu telah menguning dan kering, walaupun dalam pandangan muda-mudi, lapangan itu masih tetap hijau dan penuh keindahan, hal ini pun tak lain disebabkan bahwa dalam perasaan setiap orang, musim semi yang indah selalu ada, tapi setiap kali musim kemarau pun akan dijumpai. Mereka sudah menjadi suami istri selama banyak tahun, cinta kasih mereka telah mempunyai dasar yang cukup kuat. Ia telah duduk, buntalan kain yang dibawanya itu telah diletakkan di atas lututnya, lalu pelan-pelan menengadah dan memandang ke arah Chia Xiaohang. Chia Xiaohang memahami pula maksud hatinya itu, cuma saja ia masih menunggu hingga ia mengatakannya sendiri. Akhirnya Hoasau kun berkata juga, Yang ku pergunakan sekarang sudah bukan sebilah pedang lagi Oya Asemenjak kalah di ujung pedangmu, aku telah bersumpah tak akan mempergunakan pedang lagi seumur hidupku. Ia memandang sekejap buntalan di atas lututnya, lalu berkata lebih lanjut, selama 20 tahun ini aku telah melatih sejenis senjata tajam lainnya, setiap hari setiap malam aku selalu berharap suatu ketika dapat melangsungkan kembali suatu pertarungan melawanmu ya, Aku mengerti tapi aku sudah kalah di ujung pedangmu, prajurit yang telah kalah perang, biasanya tak cukup bernyali untuk bertarung kembali, maka bila kau tak akan menyalahkan dirimu Chia Xiaohang mengawasinya lekat-lekat, mendadak terpancar keluar rasa kagum di balik wajahnya. Dengan wajah tanpa emosi, dia hanya mengatakan sepatah kata saja dengan hambar, silahkan buntalan itu terbuat dari kain berwarna kuning dan dijahit secara rapat, di luarnya masih diselubungi pula dengan sebuah kain yang panjang, kain itu pun diikat dengan rapat sekali. Semacam tali simpul yang tidak gampang untuk memutuskannya. Untuk membebaskan tali simpul semacam ini, satu-satunya care yang paling cepat adalah menariknya hingga putus, atau sekali bacok memutuskan semua tali itu. Tapi Hoa Sao Kun tidak berbuat demikian, 20 tahun pun dapat ia lewatkan dengan sabar, apalagi hanya waktu beberapa menit. Ia lebih suka untuk membuang lebih banyak tenaga dengan melepaskan ikatan tali itu satu persatu. Ataukah mungkin karena dia sudah tahu bahwa masa berkumpul lebih pendek dari masa berpisah, sehingga dia ingin berkumpul lebih lama lagi dengan istrinya? Cia Hang Hang memandang ke arahnya, tiba-tiba ia menyeka kering air matanya, lalu sambil berjongkok di sampingnya ia berkata, mariku bantu kain itu sebetulnya ia juga yang mengikatnya, maka tentu saja ia dapat membukanya lebih cepat pula. Dengan jelas dia tahu bahwa pertarungan suaminya kali ini adalah untuk mempertahankan mati dan hidup, kehormatan atau penghinaan. Dia pun tahu bahwa kepergian suaminya kali ini belum tentu bisa kembali lagi, tapi kenapa ia tak mau mengulur waktu untuk beberapa saat lebih lama? Karena ia tak ingin waktu yang cukup lama itu sampai melenyapkan keberanian serta kepercayaannya pada diri sendiri. Karena ia berharap, pertarungan ini bisa dimenangkan oleh suaminya. Hoa Sao Kun memahami maksud hati istrinya. Cia Hang Hang pun tahu bahwa suaminya dapat memahami maksudnya itu. Betapa sulitnya saling pengertian ini, tapi betapa bahagianya pula mereka. Setiap orang agaknya telah dibuat terharu oleh gerak-gerak kedua orang itu, hanya Buyung Chiu Ti seorang yang tidak memperhatikan mereka walau sekejap matapun, ia hanya mengawasi terus buntalan berwarna kuning itu. Dalam hati kecilnya ia sedang berpikir, senjata rahasia macam apakah yang sebenarnya disembunyikan di balik buntalan itu? Dapatkah dipergunakan untuk mengalahkan Cia Siao Hang sewaktu masih mudanya dulu? Hoa Sao Kun sudah diakui halayak umum sebagai seorang jago yang berilmu tinggi. Sejak dikalahkan Cia Siao Hang, mungkin saja kesehatan tubuhnya banyak merosot, dan sulit untuk dipulihkan kembali seperti kekuatan di masa jayanya dulu. Apalagi ilmu pedang Cia Siao Hang adalah ilmu pedang yang menakutkan, ia dapat meresapi akan hal itu, maka jika ia telah memilih sebilah senjata lain sebagai pengganti pedang untuk menghadapi Sam Siao Ya, maka hal mana sudah pasti bukan suatu kejadian yang gampang. Dipandang dari sikapnya yang begitu sayang pada buntalan tersebut, dapat diketahui bahwa senjata yang dipilihnya ini pasti adalah suatu senjata yang jarang ditemui dalam dunia persilatan, lagi pula pasti tajamnya luar biasa. Sudah 20 tahun lamanya ia melatih diri dengan tekun dan rajin, kini dengan memberanikan diri telah mempertaruhkan jiwa raganya, bahkan mempertaruhkan pula perpisahannya dengan seng istri yang sudah banyak tahun hidup sengsara bersamanya, hal ini menunjukkan bahwa tantangannya kepada Cia Siao Hang untuk berdual kembali pasti disertai dengan suatu keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelan-pelan Bu Yung Chiyoti menghembuskan napas panjang, terhadap pertimbangan yang dibuatnya ia mempunyai keyakinan yang lebih mantap lagi. Sekarang bila mana ada orang berani bertaruh dengannya, maka kemungkinan besar ia akan mempertaruhkan bahwa Hoa Sao Kun yang akan menangkan pertarungan ini. Jika ingin mengetahui skor taruhannya, maka dia akan memegang Hoa Sao Kun dengan 7 lawan 3, atau paling rendah pun 6 banding 4. Ia percaya dugaannya ini pasti tak akan keliru terlalu besar. Akhirnya buntalan itu terbuka, senjata yang berada di dalam buntalan tersebut ternyata tak lain hanya sebuah tongkat kayu. Tongkat itu adalah sebuah tongkat yang amat biasa, walaupun terbuat dari bahan yang bermutu tinggi, jelas tak dapat dibandingkan dengan tempaan pedang mestika yang tajamnya bukan kepalang. Inikah senjata yang telah dilatihnya dengan tekun dan penuh keseriusan selama 20 tahun. Hanya mengandalkan tongkat tersebut, dia hendak menghadapi kecepatan pedang dari Sam Sao Ya. Ketika menjumpai tongkat kayu itu, Bu Yung Chiuti entah harus merasa kaget dan tercengang, ataukah harus merasa kecewa. Mungkin setiap orang akan merasa terkejut dan kecewa sekali, tapi tidak demikian dengan Chia Xiaohong. Hanya dia seorang yang mengerti bahwa pilihan Hoa Sao Kun adalah pilihan yang sangat tepat. Tongkat sesungguhnya merupakan sejenis senjata yang paling kuno bagi umat manusia kita. Sejak zaman dahulu kala, di saat manusia hendak berburu binatang untuk makan, atau sewaktu harus melindungi diri, mereka selalu mempergunakan senjata ini. Justru karena benda itu merupakan sejenis senjata yang terkuno, lagi pula setiap orang selalu mempergunakannya untuk memukul orang atau mengusir anjing, maka sedikit banyak orang akan memandang remeh senjata tersebut, padahal mereka lupa bahwa semua senjata yang ada di dunia ini pada dasarnya berkembang dari benda tersebut. Jurus-jurus serangan dari tongkat itu sendiri mungkin terlampau sederhana, tapi bila berada di tangan seorang jago silat yang benar-benar lihai, justru tongkat itu bisa dipakai sebagai tombak, sebagai pedang, sebagai senjata penotok jalan darah dan bisa juga digunakan sebagai senjata poan koan pit. Pokoknya semua perubahan jurus serangan dari aneka senjata tajam yang ada di dunia ini, sesungguhnya dikembangkan dari jurus-jurus sederhana dari gerakan tongkat itu sendiri. Hoa Sao Kun telah menyimpan sebuah tongkat yang sederhana sedemikian rapat dan rahasianya, ini pun bukan cuma suatu perbuatan gila-gilaan, melainkan terhitung pula semacam pertarungan batin, bertarung terhadap batin sendiri. Ia harus menaruh rasa hormat dan sayang terlebih dulu terhadap tongkat itu, kemudian baru akan tumbuh kepercayaannya terhadap senjata tersebut. Kepercayaan sesungguhnya merupakan senjata ampuh lagi pula terhitung senjata paling tajam dan paling manjur. Bu Yung Ciuti pun seorang yang pintar sekali, dengan cepat ia dapat memahami teori tersebut. Tapi masih ada satu hal yang tidak ia pahami. Ia tidak mengerti kenapa Hoa Sao Kun tidak mempergunakan tongkat emas, tongkat perak atau tongkat besi, melainkan justru memilih sebuah tongkat kayu yang segera akan kutung jika ditebas. Rasa percayanya kepadanya pun jauh tidak lebih mantap dari sebelum ini. Seng Surya baru terbit, Meta Pedang memiaskan sinar berkilauan ketika tertimpa sinar Seng Surya, hingga kelihatan jauh lebih tajam dan cemerlang daripada sinar Seng Surya sendiri. Hoa Sao Kun telah bangkit berdiri, dia hanya memandang sekejap ke arah bininya dengan sinar Meta, terakhir, kemudian dengan langkah lebar berjalan menuju ke arah Chia Xiaohang. Selama ini Chia Xiaohang hanya berdiri tenang di sana, berdiri menantikan kedatangannya, paras mukanya tenang tanpa emosi, seakan-akan hatinya tidak terpengaruh oleh semua peristiwa yang telah berlangsung tadi. Untuk menjadi seorang pendekar pedang yang bagus dan luar biasa, maka syarat pertama adalah harus dingin, keji dan tidak berperasaan. Terutama sesaat sebelum menjelang berlangsungnya pertarungan, ia lebih-lebih tak boleh terpengaruh oleh suasana ataupun keadaan macam apapun yang sedang terjadi di hadapannya, sekalipun binimu sedang tidur dengan laki-laki lain di hadapanmu, kau pun mesti berpura-pura tidak melihatnya. Ucapan itu sangat populer sekali di antara para pendekar pedang pada zaman tersebut, sekalipun tak ada yang tahu siapa yang memulai dengan kata-kata semacam itu, tapi semua orang mengakui bahwa perkataan itu memang betul dan masuk di akal, hanya mereka yang bisa berbuat demikian, dia pula yang bisa hidup jauh lebih panjang dari orang lain. Agaknya Chia Xiaohang dapat berbuat demikian. Hoa Sao Kun mengawasinya lekat-lekat, rasa kagum dan hormat terpancar keluar dari balik matanya. Chia Xiaohang sedang mengawasi tongkat kayunya dengan termangu, tiba-tiba ia berkata, ehm, suatu senjata yang bagus sekali ya, memang senjata yang bagus silahkan Hoa Sao Kun mengut-manggut, tongkat di tangannya telah dikebaskan keluar, dalam waktu singkat ia telah melancarkan tiga buah serangan kilat. Ketiga serangan tersebut dilancarkan secara berantai dengan perubahan yang cepat tapi lincah, jurus ilmu pedang. Bu Yung Chiu Ti diam-diam menghela nafas, ia dapat merasakan, asal Chia Xiaohang menggunakan sebuah jurus serangannya yang tangguh, miscaya tongkat kayu itu bakal kutung. Siapa tahu kenyataannya jauh berbeda dengan apa yang diduganya semula, ternyata Chia Xiaohang tidak mempergunakan jurus serangan seperti apa yang diduganya semula, melainkan memukul tangan Hoa Sao Kun dengan punggung pedangnya. Mencorong sinar tajam dari balik mati Bu Yung Chiu Ti, hingga sekarang dia baru tahu kenapa Hoa Sao Kun memergunakan tongkat kayu sebagai senjatanya. Sebab ia tahu, tak nanti Chia Xiaohang akan memapas tongkat kayu itu dengan pedangnya, Sam Sauya dari keluarga Chia tak akan mencari keuntungan di atas senjata. Bila ia tidak bersedia untuk memapas tongkat kayu itu dengan pedangnya, berarti dalam melancarkan serang ampun ia akan merasakan rintangan-rintangan yang menyulitkan diri sendiri. Oleh karena itulah pilihan Hoa Sao Kun untuk menggunakan tongkat kayu sebagai senjatanya merupakan suatu tindakan cerdik yang sama sekali di luar dugaan siapapun. Tak tahan lagi Bu Yung Chiu Ti tersenyum, ia maju ke muka dan mencekal tangan Chia Hong-Hong yang dingin, kemudian bisiknya lembut. Jangan khawatir, kali ini Hoa Sian Seng tak berakal kalah. Bila ada dua orang jago lihai sedang bertempur, seringkali menang kalahnya hanya ditentukan di dalam satu jurus gebrakan belaka, cuma jurus yang menentukan menang kalah itu tidak selalu harus jurus pertama, mungkin pada jurus yang kesekian puluh, mungkin juga pada jurus yang kesekian ratus. Sekarang pertarungan telah berlangsung lima puluh gebrakan, Hoa Sao Kun telah melancarkan tiga puluh tujuh jurus, sebaliknya Chia Sia Hong hanya membalas tiga belas jurus. Sebab mata pedangnya setiap waktu setiap saat selalu harus berusaha untuk menghindari tongkat kayu dari Hoa Sao Kun, apa yang menjadi tujuan serta cita-cita dari seorang pendekar pedang adalah mencari kemenangan, seringkali mereka tidak memperdulikan kerelicik apapun yang mesti dilakukan, yang penting tujuan tersebut berhasil diraih. Chia Sia Hong tidak melakukan hal tersebut, karena ia terlalu angkuh, terlalu tinggi hati. Barang siapa tinggi hati, dia pasti kalah terbayang akan ucapan tersebut, Bu Yung Ciu Ti merasa hatinya makin gembira. Pada saat itulah mendadak berkumandang memecahkan keheningan. Plaak, tongkat kayu itu menghantam di atas punggung pedang dan menggetarkan pedang Chia Sia Hong sehingga bergetar keras dan mencelat ke atas udara. Chia Sia Hong mundur beberapa langkah dari situ dan kemudian mengucapkan dua patah kata yang selama ini belum pernah diucapkan olehnya, aku kalah selesai mengucapkan kedua patah kata itu dia putar badan dan tanpa berpaling turun dari tanah gundukan tersebut. Hoa Sao Kun tidak menghalangi, dia pun tidak menyusulnya, justru Chia Chiang Kue yang menyusulnya. Si boneka ingin menyusul pula, tapi Bu Yung Ciu Ti segera menarik tangannya sambil berkata dengan lembut. Mari ikut aku pulang, jangan lupa di tempatku sana masih ada seseorang yang menantikan kedatangan Bu untuk merawatnya. Sementara itu pedang tersebut telah terjatuh ke tanah dan persis menancap di samping Chia Hong Hong dengan gagang pedang menghadap ke atas, asal dia menggerakkan tangannya, maka senjata tersebut segera akan tercabut olehnya, seakan-akan ada orang yang secara khusus mengirim kembali pedang itu kepadanya. Chia Siah Hong telah pergi jauh, tapi Hoa Sao Kun masih berdiri di tempat tanpa berkutik barang sedikit pun jua. Dalam pertarungan ini, ia telah mengalahkan Chia Siah Hong yang tiada tandingannya di kolong langit dan melampiaskan rasa dendam yang telah tertanam selama 20 tahun dalam dadanya, tapi tiada sinar kemenangan yang terpancar pada wajahnya, malah sebaliknya kelihatan begitu murung, sedih dan masgul. Lewat lama sekali, pelan-pelan ia baru berjalan balik, langkah kakinya tampak sangat berat, seakan-akan sedang menghlas untai rantai besi yang beratnya bukan kepalang. Chia Hong Hong tidak bersorak gembira bagi kemenangan suaminya, dia pun tidak mencabut pedang yang menancap di tanah, dengan mulut membungkam perempuan itu hanya maju ke depan dan menggenggam tangannya. Ia dapat memahami perasaan suaminya, dia pun mengerti kenapa suaminya kelihatan sedih dan masgul setelah berhasil meraih kemenangan dalam pertarungan itu. Kau sudah tidak menghendaki pedang itu lagi? Tiba-tiba Hoa Sao Kun bertanya. Pedang itu milik keluarga Chia, sedang aku sudah bukan anggota keluarga Chia lagi. Hoa Sao Kun memandang ke arahnya, pancaran sinar lembut dan terima kasih mencorong keluar dari balik matanya. Lewat lama sekali, tiba-tiba ia berpaling ke arah Buyung Chiu Ti dan menjura dalam-dalam, katanya, aku ingin memohon bantuan tentang sesuatu dari Hujin katakan saja, ucap Buyung Chiu Ti. Bersediakah Hujin buatkan sebuah tugu batu di sisi pedang tersebut tugu? Tugu macam apa yang kau maksudkan cantumkan di atas tugu tersebut yang mengatakan bahwa pedang itu pedang Sam Sao Ya, barang siapa berani mencabutnya untuk dipergunakan, maka Hoa Sao Kun pasti akan memburunya kembali, bukan saja pedang itu akan kuburu kembali, bahkan akan kuburu pula batok kepalanya sekalipun ia kabur ke ujung langit, aku tetap akan mengejarnya sampai dapat kenapa ia melakukan hal itu bagi musuh besarnya. Tidakkah hal ini suatu peristiwa yang aneh? Buyung Chiu Ti tidak bertanya, pun tidak merasa keheranan, segera sahutnya, aku segera akan suruh orang buatkan tugu di sini, tak sampai setengah hari tentu sudah siap, cuma saja. Kenapa seandainya ada bocah nakal atau orang dusun yang kebetulan lewat di sini, lalu mencabut pedang tersebut dan membawanya kabur, bagaimana jadinya? Mereka toh tidak kenal dengan Sam Shao Ya, tidak pula dengan Hoa Sian Seng, bahkan membaca tulisan pun belum tentu bisa, lantas apa yang mesti dilakukan ia tahu bahwa Hoa Sao Kun belum sampai berpikir ke situ, maka dia pun mengemukakan idenya, biar ku bangunkan sebuah gardu pedang di situ, lalu menyuruh orang menjaganya siang malam secara bergilir, entah bagaimana pendapat Hoa Sian Seng? Cocok dengan seleramu tidak kera, tersebut memang terhitung kera yang paling bagus dan sempurna, kecuali rasa terima kasih dan terharu, apalagi yang bisa dikatakan Hoa Sao Kun. Kembali buyung ciuti menghela napas sedih, katanya, kadangkala aku betul-betul merasa tak habis mengerti, peduli apapun yang ia lakukan terhadap orang lain, orang lain selalu bersikap sangat baik kepadanya. Hoa Sao Kun termenung dan berpikir sebentar, kemudian sahutnya, ya, mungkin hal ini disebabkan karena di ala chia siau hang. Di belakang bukit sana merupakan sebuah hutan pohon hang dengan daunnya yang berwarna merah membarah seperti api. Baru saja chia siau hang mencari sebuah batu untuk duduk, chia chiang kue telah menyusul ke sana, tiada peluh yang membasai tubuhnya, napas pun tidak tersengal-sengal. Setelah menjadi chia yang kue siapapun selama puluhan tahun dalam rumah makan, siapapun pasti akan berubah menjadi pandai bersandiwara, cuma siapa saja tentu akan tiba saatnya untuk lupa bersandiwara. Hingga kini, chia siau hang baru merasakan bahwa dirinya belum pernah sungguh-sungguh memahami orang tersebut. Tak tahan ia bertanya kepada diri sendiri, aku pernah sungguh-sungguh memahami siapa, buyung ciuti? Ataukah hoa saw kun chia chiang kue menghela napas panjang? Katanya, sejak kecil sampai kau menjadi dewasa, aku selalu mendampingimu, tapi hingga sekarang aku baru menemukan bahwa sesungguhnya aku sendiri pun tak tahu manusia macam apakah dirimu itu, setiap perbuatan yang kau lakukan seakan-akan tak pernah ku fahami. Cia siau hang tidak memberitahukan kepadanya apa yang hendak ia ucapkan dalam hatinya, hanya dengan suara hambar dia bertanya, persoalan apakah yang tidak kau fahami? Cia chiang kue menatapnya lekat-lekat kemudian balik bertanya, kau benar-benar kalah-kalah ya kalah, benar-benar atau tidak toh sama saja bibi ya bibi, peduli ia telah kawin dengan siapapun tetap sama saja, sambung cia chiang kue. Kalau kau sudah mengerti, itu lebih baik lagi cia chiang kue menghela napas panjang lalu tertawa getir. Mengerti pun tidak lebih baik, jadi orang memang lebih baik rada bodoh dan dungu tampaknya cia siau hangenggan untuk melanjutkan pembicaraannya tentang persoalan itu, dengan cepat ia mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, tanyanya, sebenarnya bagaimana ceritanya sehingga kau bisa sampai di sini? Aku mendengar orang bilang kau berada di sini, maka tanpa berhenti ku larikan kuda menyusul kemari, sebelum kau berhasil ku temukan, nona buyung telah menemukan diriku lebih dulu kemudian-kemudian ia membawaku menuju ke rumah penginapan kecil di bawah tebing sana. Ketika ia pergi menjumpai dirimu, kami disuruh menunggu di luar, tentu saja kami tak berani sembarangan menerjang masuk ke dalam sana bukankah kalian tak berani masuk karena khawatir mengganggu perbuatan baik kami, tegur cia siau hangeng dingin. Cia Chiang Kue segera tertawa getir. Terlepas dari semua persoalan, bagaimanapun jua hubungan kalian toh jauh lebih istimewa daripada orang lain cia siau hangeng tertawa dingin tiada hentinya, tiba-tiba ia bangkit berdiri, lalu serunya, sekarang kau telah bertemu denganku, sudah boleh pulang kau dari sini, kau tidak pulang sekalipun aku hendak pulang, rasanya tak perlu kau membawakan jalan bagiku, aku masih cukup tahu jalan mana yang mesti ditempuh untuk kembali ke rumah sendiri. Cia Chiang Kue menatapnya tajam-tajam, kemudian bertanya, kenapa kau tidak pulang? Sesungguhnya kesulitan apakah yang terkandung di dalam hatimu sehingga enggan memberitahukannya kepada orang lain cia siau hang tidak menjawab, ia telah bersiap sedia untuk pergi meninggalkan tempat itu. Kau hendak pergi kemana? Cia Chiang Kue segera bertanya, apakah masih seperti waktu-waktu yang lalu, pergi bergelandangan dan menyiksa diri sendiri? Padahal hakikatnya cia siau hang sama sekali tidak memperdulikan kata-katanya lagi. Mendadak cia Chiang Kue melompat bangun, lalu serunya dengan suara lantang, aku sama sekali tak ingin mengurusi persoalanmu, tapi ada satu hal yang bagaimanapun jua musti kau urusi. Akhirnya cia siau hang memandang juga sekejap ke arahnya, kemudian bertanya, urusan apakah itu bagaimanapun juga kau tidak seharusnya membiarkan anakmu mengawini seorang pelacur-pelacur, bisik cia siau hang sambil menyipipkan matanya. Aku tahu dua bersaudara dari suku yau itu adalah sahabatmu, aku pun tahu bahwa mereka berdua adalah orang baik, akan tetapi, dari mana kau bisa tahu tentang kesemuanya itu, tukas cia siau hang cepat. Sebelum cia Chiang Kue sempat buka suara, dari luar hutan kedengaran seseorang menimpali, akulah yang memberitahukan kesemuanya itu kepadanya orang itu berada di luar hutan, suaranya masih amat jauh. Secepat anak panah yang terlepas dari busurnya, cia siau hang menyusup keluar dari hutan dan mencekal tangan orang itu. Tangan itu dingin sekali seperti seekor ular berbisa, bukankah Tiok Yap Ching adalah sejenis ular paling beracun di antara pelbagai jenis ular beracun yang ada? Kau belum mampus, tegur cia siau hang sambil tertawa dingin tiada hentinya. Tiok Yap Ching tersenyum. Hanya bukan orang baik yang berumur panjang. Aku bukan orang baik-baik kau ingin mampus, tidak ingin kalau begitu lebih baik kau cepat angkat kaki dan menyingkir jauh-jauh dari sini, selama hidup jangan sampai berjumpa lagi denganku, sebetulnya aku memang hendak pergi, cuma ada sebuah hadiah yang mustiku sampaikan terlebih dulu sebelum pergi meninggalkan tempat ini. Hadiah apa? Sekali lagi kelopak matu cia siau hang menyipit menjadi kecil sekali. Tentu saja hadiah perkawinan untuk nona suku yau itu dengan siau te, apalagi perkawinan ini diselenggarakan oleh buyung siau te hujan dengan ye uliong kiam kek suami istri sebagai saksi, bagaimanapun juga hadiah ini harus dihantar sampai ke tempat tujuannya sesudah tersenyum, kembali ia bertanya. Apakah Sam Saw Yap pun berminat untuk mengirim hadiah kepadanya sepasang tangan cia siau hang telah berubah menjadi dingin bagaikan es. Hujin menaruh belas kasihan atas nasib dan penderitaan yang dialami nona bia ucu selama ini, kata Tio Kiyap Ching kembali, dia pun tahu bahwa Sam Saw Ya amat menaruh belas kasihan kepada orang lain, maka akhirnya diputuskan untuk mengawinkannya kepada siau te. Mendadak sepasang tangan cia siau hang mengepal kencang. Peluh dingin segera bercucuran membasahi wajah Tio Kiyap Ching, buru-buru ujarnya kembali, tapi aku tahu bahwa Sam Saw Ya pasti tak akan setuju dengan perkawinan tersebut dengan merendahkan suaranya ia berkata lebih jauh, cuma sejak kecil siau te pun mempunyai tabiat yang keras kepala, bila ada orang yang melarangnya mengerjakan sesuatu, mungkin ia malah sengaja melakukannya, oleh karena itu jika Sam Saw Ya ingin menyelesaikan persoalan ini, kera yang terbaik adalah melenyapkan seng pembawa perkara ada semacam manusia tampaknya sejak dilahirkan telah berbakat untuk menyelesaikan persoalan rumik dari orang lain, tak bisa disangsikan lagi Tio Kiyap Ching adalah manusia semacam ini. Tanpa kobaran api, tak mungkin makanan apapun yang dimosak dalam kukusan dapat matang, tanpa pengantin perempuan, tentu saja pesta perkawinan tak mungkin bisa diselenggarakan. Sepasang tangannya yang mengepal kini telah mengendor, Cia Siaw Hang kembali bertanya, sekarang mereka berada di mana Tio Kiyap Ching menghembuskan napas panjang, sahutnya, betul semua orang di kota ini tahu bahwa disini ada seorang manusia yang bernama Toa Tauke, tapi tidak banyak yang pernah berjumpa dengannya, lebih-lebih lagi yang mengetahui tempat tinggalnya kau tahu, Cia Siaw Hang bertanya. Sekali lagi Tio Kiyap Ching memperlihatkan senyumannya. Untung saja aku tahu mereka berada di situ Ciu Ji Sian Seng, Taem Chihui serta Ye Uliong Kiam Hek suami istri juga berada di situ, mereka semua amat setuju dengan perkawinan tersebut dan tak mungkin akan biarkan orang lain membawa kabur pengantin perempuannya setelah tersenyum ujarnya kembali. Untung saja mereka sudah lelah sekali, malam ini mereka pasti akan terkidur lebih awal, setelah malam tiba, asal ada aku yang membawa jalan, maka Sem Sao Ya hendak pergi dengan membawa siapapun akan bisa kau lakukan dengan leluasa Cia Siaw Hang menatapnya tajam-tajam, lalu berkata dingin, kenapa kau mesti menaruh perhatian yang begitu besar terhadap persoalan ini Tio Kiyap Ching menghela napas panjang. A-a-a-i, nona Biao Chu pasti menaruh kesan yang kurang baik kepadaku, sedangkan Siaw Teh justru adalah putra tunggal hujin, bila perkawinan ini jadi dilangsungkan, maka di kemudian hari aku khawatir tak akan ada kehidupan yang baik lagi bagiku setelah memandang sekejap mulut luka Cia Siaw Hang, ia berkata lebih lanjut, tapi penghidupanku sekarang masih terhitung lumayan, dalam setiap pelosok kota ini masih terdapat tabib pintar, masih ada arak bagus, dan aku mengetahui semuanya. Malam telah kelam. Pelan-pelan Hoa Sao Kun merangkak bangun dari pembaringannya, mengenakan pakaian kemudian pelan-pelan membuka pintu dan berjalan keluar dari ruangan itu. Cia Hang Hang sama sekali tidak tertidur, ia pun tidak memanggilnya dan bertanya hendak kemana ia pergi. Ia cukup memahami perasaan suaminya, ia tahu dalam keadaan seperti ini ia pasti ingin berjalan-jalan seorang diri di tempat luaran. Selama banyak tahun belakangan ini meski mereka amat jarang tidur bersama seperti hari ini, tapi setiap kali ia selalu dapat membuat istrinya merasa puas dan bahagia, terutama sekali pada hari ini, kelembutan dan kepuasan yang diberikan kepadanya, hak kekatnya seperti pengantin baru saja. Ia memang seorang suami yang baik, ia telah berusaha dengan keras untuk menunaikan semua kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, bagi seorang kakek yang telah berusia 60 tahun lebih, hal itu sudah terhitung tidak gampang. Memandang bayangan tunggungnya yang tinggi besar dan kekar itu berjalan keluar dari ruangan, luapan terima kasih dan sayang menyelimuti perasaan perempuan itu. Ia berharap dirinya pun telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dengan sebaik-baiknya, agar ia dapat hidup beberapa tahun lagi, dan melewatkan beberapa tahun penghidupan yang tenang dan penuh kegembiraan, melupakan perhatian dunia persilatan, melupakan chia siau hang dan melupakan pertarungan di atas bukit tersebut. Ia berharap dikala ia kembali nanti, semuanya telah terlupakan olehnya, ia sendiri pun enggan untuk berpikir terlalu banyak. Kemudian di alam kelelapan tersebut, ia pun tertidur, tertidur lama sekali, tapi Hoa Sao Kun belum juga kembali. Kebun bunga yang besar dan lebar berada dalam keheningan dan kegelapan luar biasa. Seorang diri Hoa Sao Kun duduk dalam gardu persegi enam di luar jembatan Kui Cikiao, ia duduk lama sekali di sana. Setelah melampaui suatu hubungan yang mesra dan penuh keriangan dengan istrinya, ia masih belum juga dapat terhidur. Ia tak dapat melupakan pertarungan di atas bukit tersebut, perasaannya penuh diliputi penderitaan, penyesalan dan rasa sedih. Malam semakin kelam, ketika ia hendak kembali ke kamarnya untuk tidur, tiba-tiba tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dari belakang bukit-bukitan sana, di atas bahunya seakan-akan membopong sesosok tubuh manusia. Ketika ia menyusul ke situ, ternyata bayangan itu sudah lenyap tak berbekas. Tapi dari gunung-gunungan sana, ia seakan-akan menangkap suara dari Tio Kiyap Ching sedang berkata, sekarang apakah kau telah percaya bahwa orang yang dibawa pergi olehnya itu adalah si boneka suara Tio Kiyap Ching masih penuh dengan nada pancingan? Kembali katanya, pada malam ibumu tukar cincin, ia telah membawa kabur ibumu dari sisi tunangannya, dan sekarang ia membawa kabur binimu, bahkan aku sendiri pun tidak habis mengerti, kenapa ia senang melakukan perbuatan semacam itu. Tutup mulut, tiba-tiba terdengar suara seorang pemuda membentak dengan penuh kegusaran. Tentu saja pemuda tersebut adalah Siaw Teh. Tio Kiyap Ching tidak berusaha untuk tutup mulut, kembali ujarnya, aku pikir saat ini mereka pasti telah kembali ke rumah si boneka yang dulu, meskipun tempatnya kuno dan bobrok, tapi tenang dan bersih, mereka menyangka tak akan ada orang yang bisa menemukan mereka di situ, lebih baik kau pun ikut ke sana, sebab, belum lagi ia menyelesaikan kata-katanya, sesosok bayangan tubuh telah meluncur keluar dari balik gunung-gunungan secepat sambaran kilat. Untung saja ketika itu Hoa Sao Kun telah melompat naik ke atas gunung-gunungan dan mendekam di atas puncaknya. Ia kenali orang itu sebagai Siaw Teh, dan dia pun kenali orang yang berjalan di belakangnya bukan lain adalah Tio Kiyap Ching. Tapi untuk sementara waktu ia masih belum menampakkan diri, karena ia telah bertekad untuk membongkar intrik keji ini hingga sama sekali terbuka. Ia bertekad melakukan suatu perbuatan baik bagi Sia Siaw Hong. Sambil bergendong tangan Tio Kiyap Ching berjalan cepat pelan-pelan menelusuri jalanan kecil dan dengan cepat menemukan ruangan tempat tidurnya yang bermandikan cahaya. Ia tinggal dalam ruangan terpencil yang tak jauh letaknya dari gunung-gunungan itu, di luar bangunan tumbuh beratus-ratus batang bambu serta beberapa kuntum bunga seruni. Bila kamar itu berlampu, berarti Keling masih menantikan kedatangannya, hari itu setiap persoalan yang dilakukan seakan-akan semuanya berjalan lancar. Ia berhak untuk menikmati malam itu dengan penuh kegembiraan dan keasikan, bahkan mungkin diiringi dengan sedikit tarak. Pintu itu tak terkunci, orang yang tinggal di situ pun tak perlu mengunci pintu, sebab dikunci pun tak ada gunanya. Ia telah membayangkan bagaikan Keling dengan tubuhnya yang bugil sedang berbaring di atas pembaringan menantikan kedatangannya, tapi tidak mengira kalau masih ada seseorang yang lain berada di situ. Ternyata Chiu Ji Sian Seng pun sedang menantikan kedatangannya. Di depan lampu ada arak, arak tersebut sudah habis diminum, agaknya tak sedikit yang diminum Chiu Ji Sian Seng, berarti pula sudah lama ia menanti di situ. Duduk di sampingnya sambil menuang arak adalah Keling. Ia sama sekali tidak telanjang bulat, ia mengenakan pakaian, bahkan mengenakan dua setel. Tapi, meskipun mengenakan dua setel pakaian, sekalipun digabungkan juga tak lebih tipis daripada selapis kabut. Oh oh oh, tak kusangka kalau Chiu Ji Sian Seng pun pandai menikmati suasana, tegur Tio Kiyap Ching sambil tertawa. Chiu Ji Sian Seng meletakkan cawan araknya, kemudian berkata, Sayang sekali arak ini arakmu, perempuan itu pun perempuanmu, sekarang kau telah kembali, maka setiap waktu setiap saat kau boleh menerimanya kembali. Oh oh oh, tak perlu, tak perlu. Tio Kiyap Ching tertawa, ujarnya, sekarang arak itu arakmu dan perempuan itu perempuanmu, tak ada salahnya kalau kau memakainya dan menikmatinya pelan-pelan dan kau sendiri aku akan menyingkir. Ternyata ia benar-benar hendak menyingkir dari situ. Chiu Ji Sian Seng memandang ke arahnya, rasa kaget, tercengang dan curiga menyelimuti sorot matanya, menanti ia saksikan orang sudah akan keluar dari pintu, tiba-tiba serunya dengan keras, tunggu sebentar Tio Kiyap Ching segera berhenti sambil bertanya, masih ada perkataan apalagi yang hendak kau katakan, aku hanya ingin berkata sepatah kata saja Tio Kiyap Ching memutar badannya menghadap ke arahnya dan menantikan jawabannya. Chiu Ji Sian Seng menghela nafas panjang, katanya, ada sementara persoalan sebetulnya tidak pantas untuk kutanyakan kepadamu, tapi aku amat ingin tahu sebenarnya manusia macam apakah kau ini? Dan sesungguhnya jalan pikiran apakah yang mendekam dalam ingatanmu itu Tio Kiyap Ching kembali tertawa, katanya, aku tidak lebih hanya seorang manusia yang gemar bersahabat, terutama sekali bersahabat dengan seorang teman seperti kau Chiu Ji Sian Seng pun ikut tertawa. Wajahnya masih tertawa, tapi kelopak matanya telah menyurut kecil, kembali ia bertanya, masih ada berapa orang sahabatmu lagi yang telah kau jual? Hei, apa yang sedang kau katakan? Seru Tio Kiyap Ching hambar, sepatah kata pun tidak ku fahami semestinya kau mengerti, karena hampir saja kau mengkhianati diriku. Satu kali ia tidak memberi kesempatan bagi Tio Kiyap Ching untuk buka suara, kembali katanya, Heksat sebetulnya temanmu pula, tapi kau telah mempergunakan Mao Itleng untuk membunuh mereka. Tem Chihui, Liu Kok Tio, Hokui Xin Sian Jiu serta Hua Sio Tua itu bila datang membantu tepat pada saat yang telah direncanakan, Mao Itleng pun tidak akan sampai mati, tapi kau sengaja melepaskan tanda terlalu lambat, karena kau masih ingin meminjam tangan Chia Xiaohong untuk membunuh Mao Itleng Tio Kiyap Ching tidak membantah, pun tidak mendebat, ia malah menarik sebuah bangku dan duduk dengan santai sambil mendengarkan pembicaraan tersebut. Chiu Ji Sian Seng berkata lebih jauh, Xiaote sebenarnya juga sahabatmu, tapi kau telah menjualnya kepada Chia Xiaohong, sekalipun Chia Xiaohong tidak tega membunuhnya, tapi mungkin ia akan menumbuhkan kepalanya sendiri ke atas dinding, apalagi melihat perempuannya sendiri di bawah kabur orang. HMM, kecuali kau yang sanggup menahan diri dalam keadaan semacam ini, tak ada orang lain yang bisa berpeluk tangan belaka semacam kau tangannya telah merabah gagang pedang di meja, katanya lebih lanjut. Oleh karena itu sengaja aku hendak bertanya kepadamu, sampai kapan kau baru akan mengkhianatiku? Dan kepada siapa akan hendak kau jual? Tio Kiyap Ching kembali tertawa, sambil berdiri dan menoleh ke jendela, ujarnya, di luar udara dingin menjekam, Hoa Sian Seng, kalau toh sudah kemari, kenapa tidak masuk untuk minum dulu beberapa cawan arak? Bab 18. Senyuman di balik pisau, daun jendela tidak bergerak, pintu pun terbuka sendiri tanpa hembusan angin. Lewat lama sekali, pelan-pelan Hoa Sau Kun baru berjalan masuk lewat ke dalam. Empat puluh tahun berselang, sudah beratus-ratus kali pertarungan yang pernah ia alami, entah sudah berapa kali pula dipecundangi orang. Hingga kini ia masih dapat hidup, hal ini disebabkan ia adalah seorang manusia yang selalu waspada dan berhati-hati. Ditatapnya Tio Kiyap Ching dengan dingin lalu katanya, bersambung ke jelit 13. Tio Kiyap Ching dengan dingin lalu katanya,